guys ini salah satu alat yang biasa saya gunakan untuk buat adonan martabak ya guys maksudnya kulit martabak telur atau kulit lumpia ini simple sih untuk buat adonannya enggak capek cuman sebelum ada ini kita ngadonnya manual ya guys mau tahu caranya seperti ini ya guys ini guys salah satu cara buat kulit martabak telur atau kulit lumpia ini cara yang paling banyak digunakan oleh orang ya guys seperti ini terus lama-lama dia akan ke alis kalau misal ngadon satu kilo buat adonan satu kilo biasanya sih sekitar berapa ya mungkin sekitar 10-15 menit jadi ya guys jangan ada yang bilang seperti perindahan ya rata-rata orang Indonesia so bersih sih rata-rata nah ini ini sudah jadi belum jadi tinggal di testing mungkin sekitar satu jam ini sudah kalis jadi kalau sudah kalis ya baru di bikin bulat-bulat seperti biasa Oke guys ini salah satu cara membuat adonan kulit martabak telur atau kulit lumpia ya guys ini caranya Oke semoga bermanfaat Oh ya lupa guys ini ditutup atau tidak pada testing ditutup ya ditutup pakai plastik supaya dia lembab soalnya kalau nggak ditutup pakai plastik plastik dia biasanya kering jadi kalau kering dia nggak bagus jadi harus itu pakai plastik supaya lembab dan kalau lembab dia enak dibuat bulat-bulat ya guys Oke sampai